Komentari kedekatan Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian, sikap Denny Sumargo disorot paham kok bang. Baru-baru ini beredar video percakapan Prilly Latukonsina dengan Denny Sumargo membahas cinta lokasi sang aktris dengan Reza Rahadian. Denny Sumargo yakin jika Prilly Latukonsina tak akan cinlok dengan Reza Rahadian, namun memang ia tak mengungkapkan alasannya. Seperti diketahui, Prilly Latukonsina sudah dikenal sebagai salah satu aktris berbakat yang banyak muncul di berbagai film dan seris. Nama Prilly Latukonsina mulai populer lewat sinetron ganteng-ganteng serigala pada tahun 2014 silam. Karirnya dalam seni peran semakin cemerlang, hingga bisa beradu akting dengan aktor papan atas salah satunya Reza Rahadian dalam seris berjudul My Lecturer, My Husband. Dalam seris tersebut, Prilly Latukonsina beradegan menjadi istri dari Reza, akting mereka pun sukses membuat penonton baper. Saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo, Prilly pun turut menceritakan pengalamannya sebagai aktris. Sebab, banyak yang mengira Prilly terlibat cinta lokasi dengan Reza Rahadian dengan adanya seris tersebut. Dikatan Prilly jika dirinya tak mudah untuk cinta lokasi, meskipun ada adegan vulgar seperti ciuman dan lainnya. Kalau saya gitu, saya udah cinlok sama Reza Rahadian gak sih, ucap Prilly Latukonsina. Prilly tidak menampik kalau dirinya memang beradegan vulgar dengan Reza Rahadian, namun ia menganggap hal tersebut hanya akting saja. Adegannya juga begitu, kis-kiskan, lanjut Prilly. Denny Sumargo kemudian mengungkapkan pendapatnya terkait kemungkinan Prilly cinta lokasi dengan Reza. Denny menilai, Prilly tak mungkin terlibat cinta lokasi dengan Reza Rahadian. Prilly tidak menampik kalau dirinya memang beradegan vulgar dengan Reza Rahadian, namun ia menganggap hal tersebut hanya akting saja. Adegannya juga begitu, kis-kiskan, lanjut Prilly. Denny Sumargo kemudian mengungkapkan pendapatnya terkait kemungkinan Prilly cinta lokasi dengan Reza. Denny menilai, Prilly tak mungkin terlibat cinta lokasi dengan Reza Rahadian. Kalau sama Reza, enggak sih enggak yakin lo cinlok sama dia. Ah enggak lah hehehe, Reza, ah enggak ahahaha, kata Denny Sumargo seraya tertawa. Prilly yang keheranan dengan ucapan Densu, juga akhirnya ikut tertawa terbahak-bahak. Banyak komentar netizen yang muncul menanggapi ucapan Denny Sumargo seperti mengisyaratkan sesuatu. Bang Densu tahu yang sebenarnya, dia tahu maksudnya kalau Reza itu tulis salah seorang netizen. Sudah bukan rahasia lagi gak sih? Paham kok Bang Densu, enggak mungkin soalnya Reza itu sahut netizen lain. Densu menyiratkan yang tersirat, saya juga tahu jawabannya. Tapi Reza emang the best actor sih, komentar netizen lainnya. Apa karena gosip yang beredar kalau Mas R itu? Dari ekspresinya Densu menyiratkan sesuatu, komentar netter lain. Memang Reza Rahadian sudah lama diisukan sebagai penyuka sesama jenis, namun hingga kini ia memilih bungkam dan enggan menanggapi isu tersebut. Meski demikian, banyak orang yang yakin jika Reza memang memiliki kelainan seksual, terlebih beberapa kali aktor 35 tahun itu tertangkap kamera memperlihatkan gayanya yang gemulai. Seperti beberapa waktu lalu, saat pernikahan-pernikahan Eva Celia dan Demas Narawangsa, Reza Rahadian justru buat salfok banyak orang. Ut beberpa eks VTK gini elewete tepe gue emsi gak paham, tepe setelah liat komen desni kepnyakan komennya aoh, gitu paham aneh, tepe positif thinking aja ya, tulis netter. Udah tahu dari lama, makanya dia enggak pernah punya pacar cewek, ujar lainnya. Terima kasih telah menonton!